Selamat pagi adik-adik sekalian. Apa kabarnya nih? Perkenalkan nama saya Nara. Hari ini saya mau membawakan cerita tentang menjadi pemenang. Sama seperti tema kita hari ini. Yaitu, apa adik-adik ingat tema kita apa tadi? Betul, Be a Winner. Adik-adik tahu enggak sih apa artinya menjadi pemenang? Iya, betul. Biasa yang menjadi pemenang itu kalau dalam perlombaan atau dalam pertarungan. Tapi dalam kondisi kita yang seperti sekarang ini, kita juga bisa menjadi pemenang loh. Gimana caranya ya? Maksudnya, seperti apa sih menjadi pemenang atas pandemi ini? Biar lebih jelas, kita saksikan sama-sama cerita berikut ini. Masih tingginya angka kasus positif COVID-19 membuat Pemprov DKI Jakarta membatalkan rencana menggelar pembelajaran tatap muka di sekolah pada awal 2021. Ya, kalau seperti ini ceritanya, bakal setahun lagi kayaknya aku ini di rumah terus. Sekolah di rumah. Mau jalan-jalan juga cuma bisa jalan-jalan di rumah. Kemarin sekolah mengadakan acara kemosium. Aku sudah senang sekali. Eh, ternyata hanya lihat dari layar HP. Karena virtual saja jalan-jalannya. Sisil kan jadi sedih. Eh, Sisil. Bapak kira, tadi kamu lagi berbicara dengan siapa? Ternyata kamu sendirian saja. Ada apa, Sisil? Pak, kita sudah satu tahun nih di rumah saja karena pandemi ini. Dan tidak tahu sampai kapan kita di rumah terus. Sekolah harus di rumah. Jalan-jalan juga tidak bisa. Kan Sisil bosan di rumah terus, Pak. Iya, ya. Papa juga sudah lama nih kerja dari rumah terus. Tuh kan, Pak. Emangnya Papa tidak bosan di rumah terus. Kadang, Papa juga ingin sih jalan-jalan keluar bersama-sama seperti dulu. Apalagi kebaktian bersama di gereja. Dan berkumpul bersama teman-teman gereja. Iya, Pak. Sisil juga ingin sekali ketemu teman-teman di sekolah. Main sama Lita, Ciki, dan teman-teman lainnya. Kita seperti kalah dari pandemi ini, Pak. Jadi takut keluar rumah. Takut ketemu orang. Takut karena penyakit. Pokoknya jadi serba takut. Hmm. Kata-kata kamu benar, Sisil. Banyak orang jadi serba takut. Seakan-akan pandemi ini sudah mengalahkan kita. Tapi, Sisil. Iya, Pak. Kita bisa kok menang mengalahkan pandemi ini. Sama seperti sebuah kisah di Alkitab. Oh, iya. Memangnya di dalam Alkitab ada kisah pandemi seperti kita sekarang ini, ya, Pak? Tidak sama persis sih. Tetapi, dia juga menderita untuk waktu yang lama. Malah, kondisinya lebih parah dari kita, loh. Masa sih? Sisil jadi penasaran. Seperti apa, Pak, ceritanya? Sebentar ya. Papa mau telpon seseorang dulu. Untuk mendengarkan ceritanya. Halo, Kak Teri. Halo, Om. Eh, ada Sisil juga. Halo, Sisil. Kok Sisil kelihatannya sedih, ya? Ada apa ini? Iya, nih, Kak Teri. Sisil tadi habis dengar berita tentang pandemi. Dan belum bisa belajar di sekolah. Jadinya, dia merasa sedih dan bosan. Om jadi teringat. Ada cerita yang pernah Kak Teri bawakan waktu itu di kelasnya Sisil. Oh, yang mana tuh, Om? Itu tuh, cerita tentang seseorang yang juga mengalami sakit dan jadi sendirian itu, loh. Oh, yang itu tuh. Sisil mau dengar. Yang mana sih, Pak? Sisil jadi penasaran, nih. Oh, yang itu tuh. Sisil mau dengar. Mau dong, Kak. Coba ceritain dong, Kak. Oke. Kakak ceritakan buat Sisil dan juga Om, ya. Pada zaman dahulu kala, ada seorang yang sangat kaya yang tinggal di Tanah Us. Ayub namanya. Ayub juga memiliki sepuluh orang anak. Tujuh anak laki-laki dan tiga perempuan. Dia memiliki banyak harta berupa kambing domba, untak, lembu, dan keledai. Namun, atas si izin Tuhan, suatu malapetaka menghampiri Ayub. Semua hartanya lenyap dalam satu hari. Dan tidak hanya itu, anak-anaknya pun meninggal dalam satu hari. Di kemudian hari, atas si izin Tuhan juga, Ayub menjadi sakit. Sakitnya berupa barah. Rasanya gatel sekali, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dari yang tadinya memiliki segalanya, sampai sekarang sendirian. Hanya tiga orang temannya yang datang menemani Ayub. Wih, enak dong ya. Masih bisa ketemu teman-teman. Sisil di sini sama, Papa. Tidak bisa ketemu sama teman-teman. Mau ketemu Kak Teri saja juga enggak bisa kan? Apa benar temannya membuat Ayub senang? Pada awalnya, memang teman-teman Ayub bersedih bersama. Namun, kemudian bukannya menghibur. Eh, malah menyalahkan Ayub. Bukannya menjadi senang, Ayub malah menjadi kesal. Sisil, kamu pernah kebayang tidak? Ya, berapa lama lho Ayub harus menderita kehilangan segalanya dan sakit seperti itu? Kalau Sisil jadi Ayub, sepertinya satu hari saja sudah sangat menderita ya, Kak. Iya, Sisil. Ayub saja sangat tidak tahan dengan rasa gatalnya. Sampai harus menggaruknya dengan beling. Sisil, kira-kira kalau kamu menjadi Ayub, kamu dapat tahan tidak? Hmm, sepertinya sulit ya, Kak. Gatol digigit nyamuk saja rasanya sudah tidak kuat. Apalagi seperti Ayub, Kak. Kayaknya aku akan menyerah saja deh, Kak. Waktu itu Ayub juga tidak tahu berapa lama dia harus menjalani itu semua. Tapi Ayub dalam kesulitannya itu, dia tidak berbuat salah di hadapan Tuhan. Karena keteguhannya, kondisi Ayub dipulihkan. Penderitaan karena sakitnya itu disembuhkan. Dia kembali mendapatkan kekayaannya. Bahkan Allah menambahkannya menjadi dua kali lipat. Dan Allah memberikan kembali sepuluh anak kepada Ayub. Wah, Ayub luar biasa ya, Kak. Dia bisa bertahan. Padahal kondisinya parah seperti itu. Betul. Meski harus menderita, harus ditinggalkan dan menjadi kesepian. Dan tidak tahu berapa lama harus menjalannya. Dia tetap bertahan. Iya, Terry. Pada akhirnya, Ayub bisa menang dari penderitaannya. Coba bandingkan dengan apa yang kita alami sekarang. Kira-kira kita bisa tidak menang menghadapi pandemi kita dari hari ini, Cecil? Penderitaan Ayub sih luar biasa sekali ya, Pak. Kita sekarang ini, mah, tidak ada apa-apanya ya, Pak. Hanya kita tidak bisa keluar rumah saja. Puji Tuhan, kita sekarang juga tidak terkena penyakitnya. Dan tetap sehat. Cecil rasa, kita bisa kok, Pak, bertahan dan menang dari pandemi ini. Iya, Cecil. Kita berdoa dan mohon pimpinan Tuhan agar kita bisa melewati ini ya. Belum tahu kapan pandemi ini akan berlalu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan dengan pimpinan Tuhan, kita bisa menang. Iya, Pak. Pak, Cecil mau bersabar menghadapi pandemi ini deh. Kita berdoa agar Tuhan juga jaga kita senantiasa ya, Pak. Terima kasih Kak Terry atas ceritanya. Sekarang, Cecil bisa lebih mengerti bagaimana harus bertahan dan menang. Oke, Cecil. Kakak juga bantu doa untuk kita semua ya. Supaya kita lebih semangat dalam menghadapi pandemi ini. Bye-bye, Cecil. Bye-bye, Om. Tuhan memerkati. Nah, adik-adik. Sekarang sudah mengerti belum bagaimana caranya menang menghadapi pandemi? Sekarang ini mungkin ada yang seperti Cecil. Merasa bosan, kongun. Ingin ketemu dengan teman-teman. Ingin jalan-jalan keluar. Tetapi, kita harus bisa bertahan dan menang melawan perasaan kita ini. Kita harus semangat. Meskipun harus belajar dari rumah, beribadah juga dari rumah. Harus tetap bersabar dan yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Saat waktunya sudah tiba. Kita tetap harus rajin ya. Harus semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye, sampai ketemu lagi.